Ini gamepad yang underrated, awalnya gue underestimate, tapi sekarang gue bisa dibilang ini gamepad yang mantep Fiturnya banyak, multi-platform, support Windows, Android, iOS, PS4, sampe Nintendo Switch juga Jadi kita akan bahas gamepad ini, langsung aja masuk ke videonya Halo semuanya, gue Oktok, balik lagi ke channel Techmanis, kita akan bahas gamepad barunya dari NYC Nemesis, namanya GPN600 Casenya ini transparan, ada 2 warna, yang smoky sama yang clear Tubiannya sih gue agak kurang suka sama gamepad yang transparan, tembus pandang kayak gini ya Tapi ini subjektif banget, gue tuh lebih suka yang solid aja, yang dipegang tuh ada texture, sementara disini tuh gak ada Tapi somehow gue pake si GPN600 ini, main lama, tangan gue sampe keringetan sih, gue gak ada issue soal gripnya dia ya Sebetulnya enak-enak aja, cuman emang selera gue aja lebih suka yang ada pegangannya gitu, ada tekstur di bagian bawah gitu Ada rubbernya lah, itu menurut gue lebih enak untuk dipegang Tapi ada untungnya sih, bahan kayak gini tuh bener-bener gampang banget untuk diberisainnya Satu harapan gue aja, khususnya untuk yang clear ini ya, semoga gak puning gitu untuk kedepannya Layoutnya Xbox, ABX-nya, dan dipet di bawah kiri sini Untuk feeling pencet, gak ada masalah, jujur, enak, dalemnya pas tactile-nya juga enak RB dan LB-nya juga mantep, solid, gak retel Gue temuin di Daksa Asteria yang waktu gue review tuh, RB-LB-nya dia agak retel Kalau ini gak ada, solid banget Untuk trigger-nya enak, gue test sensitif, presisi juga Pas dipencet, responsif, gak ada dead zone juga Pas dipencet dikit, langsung ngegas ya, langsung respon Coba gak tau kenapa di dua unit yang gue dapet ini ya Di bagian RT-nya atau R2 itu gue ngerasa agak scratchy Gue udah tes, gue kira itu bagian plastik si RT-nya ini Yang bersentuhan sama plastik si case-nya Tapi gue tes pake tisu, gue masuk-masukin ke sela-selanya Aman, gak ada yang ngejepit Jadi asumsi gue tuh ada di bagian mekanik dalemnya Karena dia plastik juga ya Gue rasa ini harus di-loop ya Jadi kita coba untuk loop ini Gak ada ya, gak ada proses lubing disini Di paket mobil ini kita dapet kabel C2A Dan kita dapet holder untuk HP juga Karena ya ini support untuk Android dan iOS Nanti akan kita bahas lebih lanjut soal ini Pencetan lain disini, ini analog Nanti kita bahas ini karena menarik juga Di pad ada disini Terus select start, ini standar ya Dan ini home Logo aja ngemesis Ini juga bisa untuk pairing Untuk nyalain si game pad-nya juga Dan fungsi-fungsi lain juga tergantung sama platform-nya Ada turbo Ini turbo kita bisa pake Kita kombinasin sama pencetan yang pengen kita turboin Pencet A sama turbo Tep Setelah ini jadi turbo si A-nya Jadi kita tahan aja Dia bisa repeat pencetannya gitu Repeat input ya Ya gitu lah Nah kalau misalnya kita pengen lebih cepet lagi inputnya Kita pencet turbo bagian atas di pad ya Itu makin kenceng nantinya Dan untuk lebih lambat Intervalnya kita bisa turbo pencet bawah Jadi nanti kita tahan Nanti A-nya kayak A Kalau ngebut jadi Terus untuk makro Disini kita bisa pake makro Dan memang di belakang itu ada 2 tombol makro ya Ada namanya MR dan ML Ini kita bisa fungsiin Jadi pencet makro sama tombol bawahnya ini Mau pencet yang MR atau ML Itu tergantung kalian mau regist dimana Disini misalnya gue pengen regist di MR Gue pencet makro sama MR Nanti dia akan kedap-kedip lampu depannya Terus kita regist apa tombol yang mau dimasukin ke makro si MR ini Misalnya pencet kotak gitu Eh X gitu Sorry anak PS banget Pencet X Terus pencet segitiga gitu Pencet Y Nah nanti kita pencet si MR ini Yang keregis itu kotak segitiga Kotak segitiga kotak segitiga kotak segitiga Kayak gitu Atau mau R2 R1 itu bisa Dan makro ini kita bisa fungsiin sampai 16 Tombol Berarti hampir semua kayaknya yang bisa masuk Dan itu bisa kita custom kayak gimana pun Dan untuk balikin atau reset si makronya Kita bisa pencet makro sama si tombol itu lagi Dia kedip-kedip lagi Dan kita gak usah isi gitu Jadi itu udah kosong Jadi ke tombol makro tadi juga ini ada untuk RGB Dan ini bisa kita atur Misalnya ini kan masih warnanya cycling gitu ya Dan kita pengen pilih misalnya di warna biru ini Nah kita pencet lagi si tombol untuk lampunya Dan ini akan jadi static Di warna terakhir yang pas kita pencet si button itu Dan dua button ini yang kecil ini untuk atur dari vibrationnya Kita bisa atur dia vibration level 4 Itu paling kenceng Atau di level 1 dia mati Oke sekarang kita bahas si analognya Di sini gak ada fitur hall effect Jadi ini masih mekanik biasa aja Standar Apakah drifting? So far gue pake gak ada drifting Dan gue cek di game pad tester juga Dia 0 ya 0 semua X nya 0 Jadi masih aman untuk sarang Satu minus yang gue temuin di analognya ini Jadi koordinatnya itu Kalau misalnya dia udah mendekati garis X atau Y Jadi kayak ketarik gitu ke garis X atau Y nya itu Ini kalau gue bandingin sama gamepad gue Yang rainbow 2 pro hargi 800 ribuan Dia tuh enak aja gitu Walaupun udah deket garis Dia masih enjoy aja Jadi itu kita puter-puternya Kalau ini Jadi kita harus kasih effort sedikit Untuk kita bisa gak tersedot ke garis X atau Y gitu Lanjut Ini menarik nih Soal circularity error Gak jadi patokan Gamepad yang circularitynya itu kotak ya Yang bentuk analog kotak Yang 20% lebih untuk errornya dia Itu diindikasikan sebagai gamepad jelek Memang ada game-game tertentu Yang tidak membutuhkan circularity sampai bulat Dan ada preferensi orang juga ternyata Yang pengennya analognya kayak gitu Nah Di GP600 ini kita bisa pilih dua mode tersebut Mau yang circularitynya perfect bulat Atau mau yang agak kotak Nah itu menarik banget ya Itu gue juga baru tau Ternyata memang ada case-case tertentu Yang dibutuhkan antara dua mode itu Nah disini kita bisa pilih Kita mau yang presisi Untuk circularitynya atau enggak Dengan cara pencet makro sama Kalau anak dulu bilang L3 ya Diteken ya ini ya Si analognya Ini dia akan jadi indikator LEDnya Nyala 4x4nya Yang artinya ada di presisi mode Nah ini gue Apapun gamenya gue suka Gamepad yang kayak gini gitu Yang presisi Jadi gue mau ke penjuru manapun itu enak Satu hal penting di hidup gue dalam pake si gamepad ini Jangan pernah gue manual guide-nya Waktu ini nyampe Gue pengen ngetes di PC gue gitu ya Connect Ada tulisannya gitu GP600 Gue tes tapi Nggak ada input sama sekali Di gamepad tester Nggak ada input Gue pindah ke laptop Sama Pindah PC Sama juga Ke iPad Sama juga Ke Android dan iPhone gue juga Sama Nyata gue ada di mode yang salah Gue nggak tau Kenapa si gamepad ini defaultnya Ada di mode Android V3 Jadi intinya Mode ini tuh untuk kalian Yang pengguna Android Tapi pengen Main game yang nggak support Sama gamepad gitu Jadi Membutuhkan ada aplikasi terparti Yang di install Untuk kita bisa custom Tombol-tombolnya Jujur gue nggak ngerti sama sekali Gue udah coba explore Tapi Gue nggak ngerti banget Cara pakenya gimana Dan gamenya tuh Cara mainnya gimana pake gamepad gitu Kayak gue mau nyoba PUBG Mobile Gue nggak ngerti Untuk setting si Aplikasi V3-nya itu Jadi ya Gue nggak akan bahas ini Kalau misalnya kalian ada yang ngerti Boleh banget dibantu gue Jadi gue akan skip mode itu Jadi Untuk kalian yang pengen pake Gamepad ini Pertama-tama Kalian harus ganti dulu Ke mode yang memang Platform kalian pilih gitu Jadi kondisinya harus mati dulu Dan kita lihat di manual guide Itu pencetnya apa Untuk connect ke platform mana Misalnya ke PC ini Ke PC Windows Itu pencetnya R1 Atau Rb sama Home Nanti dia akan Kedap kedip nih Si LED di tengahnya Dan seterusnya Untuk Android itu Pencet X Sama Home Untuk iOS itu Pencet B Sama Home Untuk Nintendo Switch itu Pencet LB sama Home Dan ini udah ada Sensor gyroscope juga Sayangnya gue sekarang Nggak ada Nintendo Switch Untuk ngetes si gyroscope-nya dia Tapi gue konekin ke PC Windows gue Dengan mode Nintendo Switch Di gamepad ini Terus gue buka Aplikasi Gamepad Tester Dan situ kebaca Untuk sensor gyroscope-nya dia Dan ketika gue pindah Ke mode PC Windows Gue lihat di aplikasi itu Nggak kebaca si gyroscope-nya Jadi gyroscope itu cuman Bisa nyala Ketika kita ada di mode Si Nintendo Switch So far gue happy pake gamepad ini Gue pake sama Nino juga Kurang lebih udah 2 minggu lah ya Kita pake gamepad ini Lagi ngetes-ngetes juga Pas banget ada game baru Viva 2 Eh Viva IE24 IEFC ya Agak susah ya nyebutin IE Jadi ya Pokoknya ini kepake Baterainya di 800 mAh Gue sih belum ngecharge ya Selama pake ini Harganya cuma di 300 ribuan aja Untuk GP600 300 ribuan Ada yang jual di 330 Ada yang jual di 310 Untuk di range segitu Ada Daxa Asteria ya Mungkin dan gue jujur Lebih suka build quality-nya Si Daxa Asteria sih Maksudnya Dia punya rubber Dan segala macem Badinya tuh gue Total lebih suka Si Daxa Asteria Cuman secara fitur Memang ini lebih banyak Si GP600 Jadi gue rasa Kalau misalnya kalian tanya Mending mana Itu balik lagi ke kalian Mungkin kalau misalnya Untuk kalian yang kebutuhannya Itu lebih lengkap ya Dan kalian misalnya Anak yang main gamepad Di mobile juga Gue rasa ini Lebih kepake dibanding si Daxa Asteria Karena kita dapet holdernya juga Harga lebih murah Dan kita mau ganti Ke berbagai platform Juga ini gampang Karena dia pake bluetooth ya Dan bluetoothnya sih Gue pake so far Gue sih gak bisa rasa Delay yang signifikan gitu Karena gue juga bukan Yang kompetitif player banget ya Gue mainnya casual-casual aja Ya main FIFA Viva lagi Main EA Main GTA Main Red Dead Redemption Ya mainnya kayak gitu-gitu aja gitu Emang anaknya anak gak terlalu asik lah Ya jadi untuk kalian yang memang Rencara pengen pake gamepad itu Banyak platform Gue rasa ini bisa lebih kepake lagi Apalagi kalau misalnya kalian penyelitian dosi juga gitu 300 ribuan udah bisa banyak platform Menurut gue ini mantep sih Jadi mungkin segitu aja untuk video kali ini Thank you banget udah nonton Kalau suka boleh like, share, subscribe Gue waktu sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati